Halo guys, kali ini PIKOM Lodehabilitar mendapatkan pesanan lagi IEC yang sudah diisi. Yang ini pesanan dari Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Ini memesan satu biji IEC 4MB 3,3V8 yang diisi dengan Vimber TVLED SubLC32LE260M. Dengan kode buat mainboardnya, KPWBNG492WJZZ, KKITPG492WJTN, VRBKG492WEG492WE01. Untuk model panel MA731WJ4. Untuk model TIKON, SUBRONTKDONTKCPWBE5409TPZE. Selanjutnya, disini sudah disiapkan alat Flash Programmer. Lalu disini disiapkan soket adapter SOP8200M. Bila membutuhkan soket adapter yang seperti ini juga tersedia di PIKOM Lodehabilitar. Lalu disini disiapkan IC Memory atau IC Vimber. Ini adalah IC 4MB 3,3V8. Sekarang untuk IC-nya ini dipasang di adapter. Untuk posisi pin 1 IC, diberi tanda titik putih. Agar pemesan lebih mudah melihat posisi pin 1. Selanjutnya, sekarang menuju ke komputer untuk melakukan proses Flash ke IC ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai Dan sekarang IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus Dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Untuk yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini Bisa memesan ke Bikom Lodaya Blitar Dengan cara menghubungi melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video di bawah ini di Youtube Untuk syarat pemesanannya adalah harus sudah subscribe channel Youtube Bikom Lodaya Blitar Dan aktifkan lonceng notifikasinya Mengapa harus subscribe dulu? Sebab kami hanya melayani subscriber saja Jadi untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Bila informasi ini bermanfaat silahkan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka Oke, sekian, terima kasih, thank you, thank you